Intro Salam sejahtera Sobat Indofarm Aidi Kembali lagi bersama kami di channel kita yang tercinta Kali ini Indofarm akan mengulas topik yang sangat menarik Sesuai request kita akan mengulas tentang Apa yang akan terjadi jika kambing disilangkan dengan domba Biar gak penasaran yuk kita simak terus videonya Hanya di Indofarm Aidi Intro Kambing adalah hewan berkuku kenap yang termasuk dalam family bovidai dan subfamily caprinai Hewan ini dipelihara secara luas di seluruh dunia untuk berbagai tujuan Seperti produksi daging, susu, kulit, dan wolf Karena sifatnya yang mudah dijinakkan dan kemampuan adaptasi yang baik Kambing juga sering dijadikan hewan pelinaraan ataupun hewan hias Bahkan, kambing juga menjadi hewan yang sering digunakan dalam upacara keagamaan Kambing diketahui memiliki genetik yang kompleks dan pervariasi tergantung pada rasnya Ada banyak ras kambing di seluruh dunia Masing-masing memiliki ciri-ciri yang khas dan spesifik Beberapa sifat genetik yang umum dijumpai pada kambing antara lain Warna bulu, ukuran tubuh, kualitas daging, produksi susu, kemampuan reproduksi, ketahanan terhadap penyakit, serta sifat-sifat lainnya Sifat-sifat ini diwariskan dari hindu ke anaknya melalui proses genetika yang kompleks Jika pada umumnya kambing disilangkan dengan sesama spesies kambing Namun apa yang akan terjadi jika kambing disilangkan dengan hewan yang berbeda spesies misalnya kambing disilangkan dengan domba Ya, selama ini diketahui kambing dan domba termasuk ke dalam family hewan yang sama Yaitu family bufidae dan sub-family kabrinae Namun, mereka merupakan spesies yang berbeda Secara teori, persilangan antara kambing dan domba dapat terjadi Meskipun hal ini sangat jarang terjadi secara alami Hasil persilangan antara kambing dan domba biasa disebut dengan chip atau shot Silangan antara kambing dan domba dapat menghasilkan hewan yang memiliki kombinasi sifat-sifat Dari kedua spesies Seperti warna dan bentuk tubuh yang unik Namun, karena kejadian persilangan yang sangat jarang Dan hasil keturunan yang tidak pasti Praktik ini umumnya tidak dilakukan dalam pengembangan peternakan kambing ataupun domba Pada April 2022, seorang pecinta hewan dari Kentucky, Amerika Serikat yang bernama Catherine Bell Menyaksikan kambing kesayangannya kesulitan melahirkan Setelah anak kambing tersebut lahir, ia terkejut ketika kambing betinanya yang bernama Jenna Melahirkan seekor anak kambing yang aneh Kambing betina jenis Nigerian Dwarf miliknya Melahirkan seekor anak kambing yang memiliki bulu dan ekor yang mirip dengan domba Dan kepalanya yang mirip dengan kambing Karena curiga, dia kemudian membawanya ke dokter hewan Setelah sampel darah dan rambut anak kambing yang bernama Spring Loss tersebut diteliti DNA-nya Di Texas A&M University Para peneliti terkejut karena hasil dari tes DNA Menunjukkan bahwa anak kambing tersebut adalah positif sekerjit Rakuan orang-orang akan hibrida kambing dan domba Seketika terbantahkan karena penelitian tersebut Kambing milik Catherine yang bernama Jenna tersebut ternyata memang Salah pergaulan sehingga melahirkan seekor jip Jip atau yang disebut juga sebagai shod tersebut Dihasilkan dari persilangan antara kambing betina dengan domba jantan Jip ini memiliki kombinasi dari karakteristik kedua spesies induknya Seperti bentuk tubuh, corak warna, dan pola pertumbuhan bulu yang unik Namun, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya Silangan antara kambing dan domba umumnya tidak dapat berimbang diak atau invertil Karena perbedaan jumlah kromosom pada kedua spesies Diketahui juga kambing memiliki 60 kromosom Yang terdiri dari 30 pasang kromosom Sedangkan domba memiliki 54 kromosom Yang terdiri dari 27 pasang Kemudian, persilangan kambing dan domba menghasilkan jip dengan jumlah kromosom 57 Setiap kromosom ini terdiri dari gen-gen yang akan mengatur ciri-ciri fisik dan sifat-sifat lainnya Jip diketahui memiliki karakteristik yang merupakan kombinasi dari kedua spesies induknya Jip memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda Tergantung pada spesies induk yang lebih dominan Namun, secara umum jip memiliki tubuh yang lebih ramping Dan lebih kecil daripada kambing Serta, cenderung lebih kecil daripada domba Warna dan bulu jip juga beragam tergantung pada spesies induknya Namun, pengennya jip memiliki pola bulu yang unik Seperti campuran warna hitam, putih, dan coklat Jip juga bisa memiliki tanduk seperti kambing Atau bisa juga tidak memiliki tanduk seperti domba Tergantung pada spesies induk yang lebih dominan Jip juga cenderung lebih aktif dan lebih gesit daripada domba Tetapi, kurang aktif daripada kambing Jip juga cenderung lebih suka hidup mengembala atau diumbar Daripada tinggal di dalam kandang Namun, perlu diingat bahwa jip bukanlah jenis hewan Yang diakui secara resmi oleh dunia peternakan Dan biasanya tidak dipelihara dalam skala besar Sehingga jip umumnya tidak dianggap sebagai spesies baru yang stabil Melainkan hanya sebagai hasil persilangan antara kambing dan domba Dari sisi genetika, jip memiliki kombinasi alel dari kedua spesies induknya Sehingga memiliki variasi genetik yang lebih besar Dipandingkan dengan spesies aslinya Namun, karena jip merupakan hasil persilangan interspesifik Maka secara genetik mereka tidak dapat mewariskan karakteristik atau sifat secara stabil Pada keturunannya Intro Nah, demikian sedikit ulasan Tentang hasil persilangan dari domba dan kambing Apakah kamu tertarik untuk mencoba persilangan domba dan kambing? Jangan lupa tuliskan pendapat kamu di kolom komentar Semoga bermanfaat dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!